Terima kasih telah menonton Dan gue hari ini mau unboxing kaset-kaset jadul yang masih ada koleksinya Gue hari ini mau koleksi unboxing kaset-kaset jadul yang gak kepake Kira-kira buat apa nanti bisa dijual atau disimpan aja ya Ya jadi kayak gitu aja dulu untuk hari ini Ya ini dia Gue masih punya kaset-kaset PS2 atau PS1 jadul nih Ini gue mau coba lihat-lihat masing-masing lah Disini ada kaset apa aja lah di kotak kaset ini S.U.C lah Gue mau cek-cek ini yang pertama dulu Ini yang ada cover Megaman-nya dulu Oke kita cek dulu pertama ada apa ini Ini Astro Boy The Video Game Coba yang aja Astro Boy The Video Game Terus apa nih Terus ini Metal 5 Beyblade ini Gak tau nih Doping Indonesia atau bukan nih Kayaknya gak tau nih Ini anime DVD lah kalo gak salah ini Tapi gak tau ini dubbing bahasa Indonesia atau enggak Terus berikutnya GeForce GeForce ini game PS2 ya Aset PS2 Gak tau gak hasil atau enggak Ini game PS2 juga Terus ini apa nih Hero Pembela Bumi Reficulation 2023 Gak tau nih Secara sedapan Secara apa aja nih Next Nasker Rumble Kayaknya ini game bajakan nih Ini bukan Nasker Rumble nih Kalo game PS2 ini Artinya ini game Rumble Racing lah Kalo bisa Kalo gak salah ya Next berikutnya Disney Tarzan Untamed Game PS2 Apalagi habis ini GTA San Andreas Hardtekit Mod PS2 juga Ya Game PS2 Kalo kaset-kaset ini Kebanyakan Mod GTA San Andreas Sama Pes Sama FIFA juga Kemungkinan Nah itu Kadang-kadang Ilegal atau legalnya Aku juga gak tau loh Apa Apa bener Berikutnya nih Metal Slug Anthology Asset PS2 juga Oh Lumayan banget ini Oh Berikutnya Apa nih GTA San Andreas Terus OVJ Opera Van Java Emang ada nih Aku juga gak tau loh Ya Bener Nih Enggak Enggak disangka nih Terus Berikutnya GTA San Andreas Armageddon Change Power Sumpah ini Kaset Bajakan juga nih Cuman dipasang modnya Doang Berikutnya Asset PS2 lagi Van Helsing Oh Van Helsing Ini Gue belum pernah main Berikutnya Dragon Ball Budokai AF Oh ini mod Budokai 3 Nih Ya Gue belum pernah Tapi Kalo Dragon Ball Z Itu Gue pernah main Yang Budokai 3 Terus Dragon Ball Z Sagas Sama itu Infinite War Sama yang satu lagi Tenkai C3 Juga Jangan lupa Bener gak Lanjut Oh Game PS2 MotoGP 4 Ini game Kesukaanku Waktu SD Aku sering Duel Lawan Kakaku Di game MotoGP 4 Sumpah Seru amat MotoGP 4 Berikutnya Marvel vs Capcom 2 Game PS2 juga Gue pernah main ini juga kok Marvel vs Capcom 2 Berikutnya Apa nih Lego Star Wars PS2 juga Oke Terus Duel Master Duel Master PS2 juga Wah Kebanyakan nih Koleksi kaset-kaset PS2 yang gak kepake nih Terus Terus apa ini Ultraman Fighting Evolution Rebirth Kaset PS2 juga Terus ini GTA 4 Versi Indonesia Kayaknya nih Kaset Bajakan nih Ini bukan game asli Beneran Yang dijual-jual di toko-toko itu Emang kebanyakan bukan game asli Jadi di ladder covernya Ini juga Game Ini bukan game asli Bener gak Berapa nih GTA San Andreas Band 10 Alien Force Ya ini juga Sama-sama Mod lah PS2 Kayak gini Dijual Bajakan banget Ini Kaset bajakan Berikutnya Kaset lagi Apa ini Wipeout Fusion Hmm Wipeout Gue pernah main itu Wipeout Pulse Di PSP Kaset PS2 lagi Habis itu Virtua Tennis 2 Habis itu Game Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom PS2 juga Next Berikutnya Apa nih GTA San Andreas Rambo Ini Mod juga nih Kaset bajakan PS2 juga Karakternya Aja Yang Dijadikan Mod Terus Game PS2 lagi Ini game Horror ya Clock Tower 3 Clock Tower 3 Game Horror Kayaknya Next Berikutnya Apa nih Ini DVD Dora Nick Junior Season 1 Terus Kaset DVD Habis itu Kaset PS2 lagi Apa ini Top Gun Combat Zone Oh iya Top Gun Setelah itu Ini Kaset Apa nih Rawan The Game Oh iya Rawan The Game Terus Apa lagi Oh kaset Bajakan lagi GTA San Andreas Kungfu Panda Terus Oh aset PS2 lagi Need for Speed Undercover Oh gue waktu itu pernah Namatin yang versi PS2 nya Doang Gue pernah main ini Game Apa nih Ini Need for Speed Undercover Yang versi PC nya Belum ya Next Berikutnya Apa nih Star Wars Force Unleashed Kita lihat Dulu Oh bener Star Wars Force Unleashed PS2 juga Terus Apa nih Kaset PS2 Robocop Terus Ini Kaset PS2 Lagi Oh kaset PS2 Lagi Apa nih Oh ini Kaset Game Kesukaanku Di PS2 Sejak Tahun 2007 Gundam Seed Destiny Range of PS2 Plus Bener Ini Kaset Kesukaanku Sejak Zaman Zaman SD Gue sering Main Ini Berikutnya Lagi Berikutnya Game Oh ini Kaset DVD Kaset Movie The Dark Night Rise Seperti Ini DVD Doang Kaset DVD Terus Apa Ini Kaset PS2 Lagi Avatar Into The Inferno Terus Kaset PS2 Lagi Apa Ini Cars 2 Cars 2 Next Berikutnya Kaset PS2 Lagi GTA San Andreas Versi Indonesia Terus Sama GTA Liberty City Stories Versi Indonesia Berikutnya Apa Ini Beach Valleable Valleable Hit PS2 Kemudian Sama Apa Dih 18 Kompet Soundtrack Oh Ini DVD Apa DVD Karaokean Next Apa Ini Guitar Hero Koboy Junior PS2 Oh Oh Selain GTA Sama Viva Sama PS Juga Selain Ini Ada Yang Bikin Bajakan Itu Game Guitar Hero Karena Manis Sekali Orang Suka Main Game Guitar Hero Pertama Pertama PS2 Bener Nggak Ya Begitulah Tadi Kemudian Kita Lanjut Kaset Berikutnya Nah Ini Yang Cover Warna Hijau Ini Gue Cek Cek Dulu Ada Kaset Apa Aja Nih Kaset PS2 Apa Ini Time Crisis 3 Oh Gue Pernah Main Ini Di PS2 1 SD Juga Pernah Terus Oh Kaset PS2 Lagi Gundam Seed Destiny Rango Vs 2 Plus Ya Bagus Bagus Gue Emang Suka Main Game Ini Sejak SD Class 5 Sampai Tamat Gue Sering Main Ini Dan Gue Juga Emang Pernah Nonton Gundam Seed Yang Ini Di Indosiar Kalian Juga Nonton Nggak Pasti Ada Banyak Muar Terus Berikutnya Kaset PS2 Lagi Apa Ini Soul Calibur 3 Kalau Nggak Salah Ini Kaset Ini Gue Pernamain Ini Pas Kelas 6 SD Game Ini Sama Kayak Tekken Terima Ada Karakter Tekken Yang Masuk Soul Calibur Series Itu Kan Namanya Yoshimitsu Bener Nggak Tuh Nah Terus Ini Kaset PS2 Lagi Naruto Ultimate Ninja 5 Terus Berikutnya Gue pernah main Juga Kalau yang Kalian yang pernah main Game ini Pasti Ini Kadang-kadang Game bisa Merusak Persahabatan Gara-Gara Karakter My Guy Unlimited Chakra Terus Sama Night Phoenix Berkali-kali Bener Nggak Tuh Terus Berikutnya Kaset PS2 Lagi Apa Ini Battle Assault 3 Fit Ring Gundam Seed Ini Gue Pernamain Juga Kelas 4 SD Ya Gara-gara Nonton Gundam Seed Di Indosier Next Berikutnya Kaset PS2 Lagi Ini Shadow The Head Jock Shadow Shadow The Head Jock Gue Pernah Main Juga Shadow The Head Jock Terus Kaset PS2 Lagi Apa Ini Onimusa 3 Demon Siege Terus Kaset PS2 Lagi Apa Ini Transformers Revenge Of The Valen Kadang Game Transformers Juga Kaset Game Bajakan Bukan Game Asli Kadang Dilihat Cover Nya Juga Bukan Asli Kasian Banget Terus Berikutnya Apa Ini Lego Batman Asset PS2 Juga Terus Ini Matt Hoffman Pro BMX 2 Gue Pernah Main Ini Tapi Yang Lebih Sering Itu Tony Hap Pro Scatter 4 Terus Apa Ini Indiana Jones Kaset PS2 Juga Terus Battle Stadium D.O.N. Gue Tau Ini Gue Pernah Main Seru Seru Terus Berikutnya Call of Duty Big Red 1 Call of Duty 2 Kaset PS2 Terus Game Apalagi Yang Gue Nemu Ini Oh Ini Game Oh Kaset PS2 Juga Sonic Raiders Gue Pernah Main Di PS2 Juga Jadi Enjoy Adalah Next Oh Sonic Raiders Lagi Ini Yang Versi Apa Nih Game Berikutnya Sonic Raiders Zero Gravity Kalau Sonic Raiders Yang Paling Seru Sonic Raiders Zero Gravity Gue Emang Pernah Main Ini Di PS2 Juga Terus Kaset PS2 Lagi Berikutnya Tom Clancy Splinter Cell Chaos Theory Lanjut Lagi Ini Kalau Nggak Salah Ini Mortal Kombat Mortal Kombat Deadly Alliance Terus Ini Apa Lagi Kaset PS2 Lagi Kaset PS2 Lagi Apa Ini Waset PS2 Ini Trigger Heart XLK Enhance Gue Pernah Ini Juga Trigger Heart XLK Enhance Berikutnya Ini PS 2012 Ini Kayaknya Kaset Bajangan Juga Nih Gue Rekomendasikan Nih Oh Yes Berikutnya Game PS2 Lagi Jet Go 2 Jet Go 2 Ini Gue Udah Pernah Main Dan Baru Sampai 10.000 Mile Dan Dapat Pesawat Baru Yaitu MD 11 Ya Gitu Aja Seh Jet Go 2 Terus Soul Calibur Collection Asset PS2 Ini Soul Calibur 2 Sama Soul Calibur 3 Yang Unik Game Soul Calibur 2 Ini Ada Karakter Dari Tekken Yaitu Heihachi Mishima Nyasar Ke Soul Calibur 2 Khusus Untuk PS2 Terus Sama Game PS2 Lagi Need For Speed Undercover Ini Udah Tamat Sebelumnya Berikutnya Apa Oh Kaset PS2 Lagi Need For Speed Pro Street Terus Gran Turismo 4 Gue Juga Pernah Nih Gran Turismo 4 Next Lanjut Lagi Kaset PS2 Lagi Apa Ini The Simpsons Hit And Run Gue Udah Tamat Juga Terus Oh Ini Kaset Game Pass 2 Yang Sering Dimanain Banyak Player Nih Banyak Orang Nostalgia Nih Dynasty Warrior Gundam 2 Gue Juga Pernah Main Ini Kok Tapi Sekarang Gue Ini Udah Lanjut Ke Mana Dynasty Warrior Gundam Reborn Yang Di PS3 Next Ini Apa Nih The Innocent Life Harvest Moon Kaset PS2 Juga Terus Berikutnya Game PS2 Tekken 5 Oke Oke Lanjut Lagi Ini ZDGO 2 Seperti Biasa Tapi Ini Bukan Versi USA Tapi Tetap Biasa Versi Jepang Nya Doang Terus Apalagi Ini The Simpsons Hit And Run Terus Ini Kaset PS2 Lagi MX Versus ATV Untamed Tapi Menurutku Game PS2 MX Yang Bagus Itu MX Versus ATV Unleashed Itu Yang Paling Bagus Sama Berikutnya Apa Ini Kaset DVD Transformers Dark Of The Moon Ini Kaset DVD Doang Terus Kaset PS2 Lagi Apa Ini Ridge Racer 5 Racer 5 Terus Kaset PS2 Lagi Crash And Barn Terus Apa Lagi Ini Ada Dragon Ball Z Collection PS2 Ini Lagi Berarti Ini Budokai 1 Sampai 3 Gue Pernah Main Ini Tunggu Bawah Nya Ada Lagi Nggak Bawah Oh Nggak Ada Nggak Ada Next Terus Oh Kaset PS2 Lagi Apa Ini Kamen Raider Kabuto Ya Gue Pernah Main Ini Yang Sama Teman Teman Gue Juga Sama Yang Lain Terus Gue Sekarang Beralih Ke Emulator Juga Sering Main Game Nya Juga Kok Emang Gue Suka Pake Gue Suka Baken Game Kamen Raider Kabuto Terus Game PS2 Lagi Apa Ini Gundam Seed Rengo PS Zaf Union PS Zaf Gundam Seed Union PS Zaf Tapi Yang Paling Serius Cuman Yang Satu Gundam Seed Destiny Yang Rengo PS Zaf 2 Plus Tadi Terus Apa Ini Ini Kaset PS2 Lagi Ini Sain Seiya Oke Ini Sain Seiya The Hades Gue Pernah Main Ini Juga Di PS2 Yang Agak Ngakak Itu Pake Jurus Yang Counter Nya Itu Agak Wah Sang Sang Susah Banget Tapi Yang Paling Challeng Yang Ini Sain Seiya The Hades Ya Begitulah Terus Mas Ada Lagi Kaset Berkut Kita Tunggu Aja Dulu Suara Yang Dutan Lagi Aduh Well Hari Gue Juga Masih Nemu Kaset Kaset Lagi Dan Setelah Gue Sarapan Gue Masih Nemu Kaset Lagi Dan Ini Dia Oh Banyak Sekali Ini Ya Here We Go Kita Ada Apa Auto Ini Gundam 00 Gundam 00 Gundam Master Ini Game Pace 2 Terus Berikutnya Apa Nih Mud Ini Apa Nih Mud Mud FIM Motocross World Championship Ini Game PC Nih Gue Pernama Nih Mud FIM Motocross World Championship Terus Apalagi Game PC Lagi Ya Oh Benar Game PC GTA Episode From Liberty City Ini Dari GTA 4 Ballad Of Gaito Nih Sama Lost And Dem Ya Gitu Aja Sih Terus Lanjut Lagi Apa Ini GTA Indonesia GTA San Andreas Ini Beneran Ya Enggak Penting Juga Sini Apa Nih Terus Ini Game PS2 Lagi Time Crisis 3 Oh Ini Udah Out Terus Ini Game PS2 Lagi Ini Science The Sanctuary Nih Ya Gue Pernah Main Ini Sejak Kecil Sain Saya The Sanctuary Gue Pernah Main Ini Sain Saya The Sanctuary Berarti Ya Udah Tamat Juga Terus Game PS2 Lagi Apa NFS Most Wanted Black Edition Oh Oh Ini Game Kesukaan Gue Juga Nih Pernah Main Di PS2 Sama Di PC Dan Gue Sering Main Dan Gue Suka Mobil Itu Mitsubishi Lancer Sama Dodge Spiper Spiper Terus Apalagi Ini Game Phase 2 Lagi Kaset Phase 2 Lagi Midnight Club 3 Dupe Edition Remix Ya Ini Ada Versi Baru Taman Tokyo Challenge Juga Seru Banget Ini Terus Apalagi Ini Dynasty Warrior Gundam 2 Oh Bener Dynasty Warrior Gundam 2 Gue Pernah Main Ini Juga Sekarang Gue Beralih Ke Dynasty Warrior Gundam Reborn Yang Ada Di PS3 Next Apalagi Ini Sain Seiya The Hades Sain Seiya The Hades Oh Gue Ada Kaset Juga Gue Pernah Main Ini Di PS2 Juga Game Yang Lumayan Seru Banget Ini Sain Seiya The Hades Terus Apalagi Ini Jet Diogo 2 Oh Ya Gue Tau Nih Jet Diogo 2 Terus Apalagi Ini Kaset PS2 Lagi Oh Ini Game Kesukaan Gue MX VS ATV Unleashed MX VS ATV Unleashed Ya Ini Gue Pernah Main Ini Juga Suka Banget Game Ini Soalnya Kombinasinya Penuh Banget Macem Macem Bisa Pake MX Bisa Pake ATV Bisa Pake Monster Truck Juga Bisa Bisa Pake Tropet Truck Juga Lumayan Seru Ini Terus Ini Game PS2 Lagi Apa Ini True Crime Street Of LA Gua Pernah Men Ini Juga Oh Yes Ini Gua Juga Udah Tamat Ini Main Game Ini Terus Lanjut Apa Ini Rise To Honor Oh Bener Ini Rise To Honor Gua Udah Taman Ini Juga Nih Ya Jadi Kayak Gitu Aja Dulu Untuk Unboxing Kali Ini Sumpah Dan Game Kusukan Gua Sampai Sekarang Ini Yang Gua Sering Main Ini Kebanyakan Pada Banyak Sekali Yang Main Game Itu Judul Apa Naruto Ultimate Ninja 5 Nah Ini Dia Ini Banyak Sekali Yang Main Ini Naruto Ultimate Ninja 5 Abis Itu Sama Game Apa Lego 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 Batman Lego Star Wars Juga Ada Yang Pernah Main Juga Tuh Call of Duty Juga Ada Yang Main Splinter Cell Juga Sama Mortal Kombat Juga Pernah Main Tuh Mortal Kombat Kebanyakan Pada Main Yang Itu Shaolin Mong Gitu Aja Sih So Kayak Gini Duluh Terus Sama Satu Lagi Kamen Raider Kabuto Bisa Main Empat Orang Soalnya Ini Ya Enggak Makanya Gue Juga Suka Main Ini Well That's It Jadi Kayak Gini Aja Sih Koleksi Kaset Kaset Jadul Gua Hari Ini Kebanyakan Kaset PS2 Semua Yah Not Bad Juga Masih Punya Kenangan Koleksi Seperti Ini Ya Jadi Kayak Gitu Aja Sih Koleksi Game Game PS2 Seperti Ini Kayaknya Menurutku Lumayan Sur Jadi Bisa Gue Bilang Kenangan Di Tahun 90 An Baik Anak Rentalan Baik Playstation Gamer Ya Setidaknya Kalian Masih bisa Nyimpan Koleksi Untuk Bisa Di Review Di Youtube Baik Di Sosmet Youtube Atau Di Facebook Atau Yang Di Instagram Yang Lainan Juga Ya Bisa Dibilang Ini Kaset Lumayan Nostalgia Banget Dan Gue Sendiri Emang Gak Nyang Kalau Bisa Bisa Dapat Koleksian Jadul Seperti Ini Masih Masih Ketimbang Lama Banget Udah Lama Gak Direview Harus Dipublikasikan Juga Biar Bisa Dapat Kenangan Kenangan Yang Lebih Memoriable Lagi Jadi Kayak Gitu Aja Dulu Untuk Video Hari Ini Semoga Bermanfaat Ya Setidaknya Kayak gitu Aja Dulu Untuk Gameplay Hari Ini Jadi Kita Hanya Unboxing Sama Review Kaset Kaset Jadul Doang Ya Jadi Kayak gitu Aja Dulu Untuk Gameplay Hari Ini Semoga Bermanfaat Dan Thank you Yang sudah Nonton See you Later Dan Bye Bye Kita Ketemu Lagi Di Video Berikutnya Lagi Ketemu